Intro Pertama-tama, mari panjangkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat terlebih-lebih lagi umat iman dan islam tak lupa, selamat berangkai salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam berharap kalau kita bisa mendapatkan syafatnya di umil akhir-akhir teman-teman yang dirahmati Allah ada pepatah yang pernah mengatakan, tidak ada gadim yang terletak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, namun Allah maha pengampun dan maha penerima taubat ia membuka pintu taubat seluas-luasnya, maka izinkan saya membawakan tema filosofi, yesterday, today dan tomorrow teman-teman sekalian yang mana kita tahu, akhir-akhir yesterday adalah semalam, today hari ini dan tomorrow adalah hari besok ketika kita perhatikan lagi kata today dan tomorrow sama-sama memilih huruf vokal O di dalamnya dan huruf vokal O ini kita artikan sebagai sebuah opportunity atau yang biasa kita sebut dengan sebuah kesempatan berbanding kembali dengan kata yesterday kata yesterday tidak sama sekali memilih huruf vokal O di dalamnya yang berarti kata semalam atau yesterday tidak memiliki sebuah kesempatan teman-teman sekalian yesterday atau hari semalam adalah hari yang sudah pernah kita lewati kesalahan-kesalahan yang lalu tidak bisa kita kembali untuk kita ubah lain oleh karenanya Allah yang maha pengampun dan maha penerima taubat memberikan kita satu kesempatan di hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk kita belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu menjadikan kesalahan yang lalu sebagai pengalaman berbanding kita untuk bisa memperbaikinya lagi untuk bisa sebagai bekal ini untuk bisa kita bawa di kemudian hari untuk bisa kita bawa di kemudian hari ketika kita berhasil memulai memperbaiki memperbaiki kesalahan lalu di hari ini maka di hari esok hari selanjutnya atau hari-hari yang akan datang Allah akan memberikan banyak kesempatan bagi kita itulah mengapa kata tumurum memiliki tiga huruf vokal O tiga huruf vokal O sekali yang berarti Allah masih memberikan banyak kesempatan di hari esok hari yang akan datang atau hari seterusnya ini juga terdapat pada surah Ashura ayat 25 yang artinya dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan kesalahan serta mengetahui apa yang kamu kerjakan jadi teman-teman sebesar apapun kesalahan-kesalahan lihat lalu jangan pernah ragu untuk memperbaikinya pada hari ini karena selama Allah masih memberikan kesempatan ke kita maka perbaikilah memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya apalagi pada bulan Ramadan sebagai bulan pengampunan ini mari kita jadikan sarana untuk kita bertarubat dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi jika tidak dengan hari ini maka kapan lagi jika tidak dengan dirimu sendiri maka dengan siapa lagi bila kita berbaliknya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati